Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua teman-teman dimanapun teman-teman berada ya dan salam ikan predator nah di depan aku ini sudah ada ikan predator canamaru varianyilusintarum ya apa yang akan kita bahas di video kali ini tentunya tidak kalah jauh di video-video sebelumnya dan tentunya akan membahas seputar ikan tersebut nah seperti apa ya pembahasannya ikutin terus videonya dan jangan skip dan buat teman-teman yang baru saja datang di channel aku jangan lupa untuk subscribe channel channel aku hidupin loncengnya dan like serta komendah di bawah Oke teman-teman nah di video kali ini aku tuh ingin membahas atau sedikit membagikan sharingnya sharing seputar ikan canamaru varianyilusintarum nah sini aku sedikit sharing nih mengenai apa ya mengenai perkembangan bunga atau treatment bunga dengan lampu biasa lampu biasa seperti ini atau lampu taninya lampu yang biasa dipakai buat ikan-ikan tanikan seperti arwana dan yang lainnya itu nah ini kebetulan saya sendiri pakai lampu yang biasa bukan lampu taning nah buat apa sih dampaknya di lampu biasa menggunakan lampu biasa ataupun menggunakan lampu taning ya untuk perkembangan di cabung dan bunga pada ikan cana maru apapun itu entah itu di red baritu yelusintarum red centarum dan kecapit maupun yang lainnya ya Nah teman-teman dari pengalaman yang saya melihara ikan cana varian yelusintarum ini saya tuh selama pelihara itu menggunakan lampu biasa saja enggak menggunakan lampu taning yang mahal mahal atau yang apa cuman memang lampu taning tuh bagus juga untuk ikan cana ya karena membantu juga memproses metabolisme dan membantu dia begini ya memaksimalkan bakat bunga cuman kembali dari bakat bunga itu ya Nah bakat bunga itu terlahir dari gen dari si ikan tersebut kita itu tidak bisa memaksakan ikan tersebut ini bakatnya di seandainya ini bakatnya dia diwarna nih seperti ikan saya ini kan dia lebih bakatnya diwarna jadi untuk memaksimalkan bunga itu dia lambat pertumbuhan cabung dan bunganya meskipun saya di sini tuh sudah ngepusnya dengan makanan benutrisi tinggi ya seperti protein tinggi itu seperti cacing kecoa dan kata serta ulat hokong dan mulai Jerman ya Nah disitu teman-teman jadi penggunaan lampu biasa dan taning itu menurut saya pribadi itu gimana ya Iya bisa juga dan tidak juga gitu tapi jika teman-teman memiliki pendapat yang yang lainnya tuh bisa saja di tulis di kolom komentar aja ya nanti kita akan sharing-sharing di sana jadi pendapat yang mana penama itu suatu masukan dari saya juga gitu teman-teman nah nah oke teman-teman ini dia hasilnya ya yang lampu ini hidupnya 24 jam ya 24 jam non-stop dan alhamdulillah sudah aman-aman aja untuk si ikan nih Nah untuk aman-aman saja disini aku pakai lampu yang biasa dipakai di aquascape ya aquascape lampu apa nih HPL kalau nggak tahu juga ya Nah aku seperti ini ini buatnya kalau nggak salah 5 watt kalau nggak 3 watt nggak paham juga nih sama buatnya ini jadi disini tuh di apa peliharaan ikan cana aku semuanya tidak menggunakan lampu taning cuman dia menggunakan lampu yang seperti ini jadi ya Alhamdulillah ikannya ya sehat-sehat aja dan untuk dibakat dia menyesuaikannya seperti tapi jika buatnya dia lebih gede jadinya untuk air di disini tuh dia akan hijau ya jangan cepat berlumut teman-teman ini pun saya hidupin 24 jam dia ini udah berlumut nih jadinya kenapa saya menghidupkan lampu ini di 24 jam non-stop karena disini saya meletakkan ikan tuh di indoor di indoor di dalam luangan jadinya tidak terkena cahaya matahari gitu sebenarnya pun ada juga kan para keeper-keeper itu tidak menggunakan pencahayaan dari lampu sama sekali ya dia menggunakan cahaya itu menteri menikah cananya itu dari sinar matahari langsung itu lebih bagus temen-temen karena disana itu di sinar matahari itu bagus juga buat si ikan cana apalagi ikan cananya itu diberikan makanan yang bernutrisi tinggi berprotein tinggi nah jadilah ikan cana yang bagus tapi tidak menutup kemungkinan di outdoor itu dan memiliki makanan yang bener-bener singgitu karena itu tidak gini soalnya akan tergantung dari perawatan kita sendiri gitu kembali dari perawatan kita sendiri teman-teman nah oke ya Nah dan apa yang saya bicarakan tadi itu poin yang pertama adalah dalam menggunakan lampu biasa itu kembali dari gen si ikan kembali dari si gen si ikan si gen si ikan itu memang memiliki bakat bunga ataupun bakat warna di situ kita harus bisa membedakan terlebih dahulu teman-temannya agar teman-teman ini tidak salah dalam treatment atau merawat ikan cana tersebut dimana dia memaksimalkan bakatnya ya disitulah kita bisa mensupport dan merawatnya dengan baik gitu kebetulan di depan aku ini ikan cananya dia lebih bakatnya kewarna ya kewarna dan bernyatul tebal untuk ke bunga dia memang tidak terlalu gini ya terlalu muncul padahal udah saya kasih makan di protein tinggi dan lapu 24 jam seperti itu teman-teman nah buat teman-teman nih yang ingin berbagi edukasi maupun pengalaman mengenai pemeliharaan ikan cana dalam treatment 24 jam full cahaya di indoor dan makanan beneris seperti apa bisa langsung ditulis di kolom komentar dan jika ingin ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung mengkotak saya di Instagram saya nanti disana kita saling berbagi dan sharing saling sharing seputar ikan-ikan cana maupun ikan yang lainnya nah oke teman-teman mungkin sekian dulu video yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan lampu dalam progres bakat bunga ikan cana maru varian jilo cintarum nah semoga apa yang saya sampaikan itu berguna dan dimengerti oleh para para keeper lainnya dan jika ada salah kata maupun yang lainnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati